Hari ini kita akan membahas tentang Bersuci Tapi sebelum itu Biasa bumper dulu Oke jadi hari ini kita akan membahas tentang Yang ringan-ringan dulu Buat temen-temen Yang puasa setengah hari Jadi sambil gak burit Jadi kita akan membahas tentang Cara menghilangkan perekat yang ada di plasterin Yang menempel kulit Jadi kalau temen-temen dono darah Atau cek medical check up Atau mungkin cek sesuatu Atau suntik vitamin Kan tetap setelah melakukan diakses itu Kan di plaster Nah kalau temen-temen Gak melepas ini secepatnya Nanti akan berubah menjadi Volot Tahu volot? Ya kayak gini volot itu Jadi kemarin memang saya habis donor Jadi tak klentek gini Nah gini Jadi ini adalah plaster Perekat dari plasterin Yang tercampur dengan Tanah lihat Jadi bentuknya seperti ini Nah ini kita akan membahas Untuk cara menghilangkan Bekas ini Menggunakan 4 alat Karena kita punya 4 Betulnya punya banyak Cuman nanti videonya terlalu lama Jadi Alat pertama yang kita gunakan Yaitu Pisu basah Saya yakin temen-temen punya di rumah Pisu basah Jadi apakah ini efektif untuk menghilangkan bekas Perekat Plasterin Kita coba ya Kita coba Dan Tidak Tidak ada efeknya Ini memang digunakan Lebih bagus digunakan Untuk membersihkan tangan ya Tidak membersihkan tanah Lihat yang ada di lengan temen-temen Oke Dan Apa namanya Tisu basah ini Kurang efektif Jadi Tidak berpengaruh Apa-apa Kuman pun tertawa Melihat tisu basah ini Jadi yang kedua Kita pakai Hand Body Jadi Multimusisi ini Ini biar wangi juga bisa Dan Apakah membersihkan Sisa Plasterin juga bisa Kita cek dulu Wow Oke Kita coba Apakah hand body Bisa menghilangkannya Wow Malah jadi Licin Tutorial menjadikan lele Tapi wangi Tapi ada efeknya Wangi Jadi Tidak apa-apa Kalau temen-temen Mungkin Ini bisa digunakan Untuk menghilangkan Kalau habis Satu botol Oke Untuk hand body Mungkin Kurang efektif Tapi bisa Oke Yang ketiga Yaitu Ini tadi Hand slinging Slazer Dan Ingredientnya Kandungannya Etanol 70% Glycerin Dan essential oil Biasanya sih bisa Soalnya Apa namanya Emang fungsinya Untuk mengusihkan Dan Dan mensterilkan Mensterilkan Kita kelomoy dulu Jadi apakah Hand sanitizer bisa Kita coba dulu Bisa Bisa tapi Bisa diminum Maksudnya Jadi Kurang efektif Sampai merah Ini Coba pakai amplas Ya Bisa Mungkin juga bisa Yang terakhir Kita pakai Minyak kayu Putih Pasti teman-teman Juga punya Kalau gak ada Minyak kayu Sengon Atau Minyak kayu Mebel Atau Apatasi yang penting Minyak kayu Dan ini mungkin Juga direkomendasikan Dari Pengalaman Leluhur-leluhur Yang dulu Karena ini bisa digunakan Untuk Menolak Angin Menolak Balam Mungkin bisa juga Untuk menolak Perekat yang ada Di Plasterin Kita coba ya Bisa sih Bisa Jadi emang Leluhur itu gak bisa Di Bantai ya Jadi untuk Alternatif juga sih Ini Nah Kalau untuk Sabun Itu Saya tidak Merekomendasikan Karena ya itu Tadi teman-teman Pasti juga Jarang mandi Jadi Kalau sabun Gak direkomendasikan Paling efektif Kalau dari Keempat ini Tadi Yaitu Minyak kayu putih Oke Mungkin Itu dulu Untuk Tes Trial Menghilangkan Tanah liat Yang ada di Lengan teman-teman Kalau teman-teman punya Saran yang Lebih bagus Mungkin Kita pakai Anumas Biasanya Pakai Censu Atau mungkin Pakai apa Yang bisa Lebih efektif Terus Kalau ada yang Gak suka Bau minyak Seperti saya Bisa pakai Pakai ini mas Baunya agak enak Itu Nanti Coba di Tulis di kolom komentar Nanti kita Bikin lagi Perbandingannya Oke mungkin Itu dulu Ya udah Itu dulu Mau apa lagi Saya mau buzikan weja dulu Oke Udah